Kodok kertas adalah mainan kertas yang sangat dinamis. Bahan yang Anda butuhkan adalah kertas berbentuk kotak dan kertas berbentuk persegi panjang. Lipat kertasnya menjadi dua dan lipat kedua sudut kertas untuk membuat segitiga, seperti sebuah atap. Lipat atapnya ke bawah, lalu balik kertasnya, lalu lipat kertas agar kedua pinggiran bertemu di garis tengah. Kemudian sekali lagi lipat kedua sudut untuk buat sebuah atap yang kecil. Buka lipatannya kembali dan bikin lipatan bersilang seperti ini. Sekarang angkat sebuah segitiga kecil untuk membuat mata kanannya kodok ini. Demikian pula angkat segitiga yang sebelah kiri untuk membuat mata kirinya kodok ini. Kodoknya sudah mulai berkembang. Putar kembali kodoknya dan lipat sudut kedua segitiga agar kedua rahang dapat bertemu dan Anda dapat melihat sebuah muka sudah memulai berkembang. Ambil kertas panjang tadi dan lipat kertasnya tiga kali agar lebarnya kurang lebih setengah sentimeter. Hal ini untuk membuat kertas menjadi lebih kaku. Kemudian lipat kodoknya dan dengan gunting potong sedikit di bawahnya. Buka kodoknya dan masukkan strip kertasnya sampai ada di bagian atas hidungnya kodok. Sekarang kodoknya diberi mata dan lihatlah kodoknya dari segala sudut. Ini bagian depan, samping, dan belakangnya. Pegang bagian ujungnya dengan hati-hati, tarik kertas panjang tadi dan kodoknya dapat berbicara. Karena rahang bawahnya dapat bergerak dan berkata, Apa kabar? Terima kasih telah menonton!